Inilah reruntuhan keramik yang reruntuh dan menimpa salah satu pengunjung wisata di kawasan wisata Palak Siring Kemumu, Kejamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara, Minggu Sore. Keramik yang menjadi bagian dari bangunan Gapura di pintu masuk kawasan wisata ini, reruntuh dengan sendirinya. Keramik menimpa kepala pengunjung yang tepat saat itu sedang melintas dengan sepeda motor. Beruntung korban menggunakan helm sehingga korban tidak mengalami luka serius dan hanya mengalami lecet di bagian kaki. Ketua Karang Taruna Kemumu, Las Di Arman mengatakan keramik tersebut reruntuh bukan disebabkan oleh seseorang, namun reruntuh dengan sendirinya yang diduga akibat termakan usia. Ya, kenapa bang? Ada posisi kepala, alhamdulillah masih pakai helm, jadi helmnya agak lumayan terbores dan motornya posisinya di depan itu rusak banget. Kalau kondisi orangnya? Kalau kondisi orangnya sih sebenarnya lecet bagian kaki juga. Karena pecahan keramik itu ya? Karena pecahan keramik. Keramiknya juga keramik yang ukuran besar bang. Jadi posisinya itu memang sangat berbahaya kalau sekarang ada perbaikannya. Runtuh sendiri itu ya? Runtuh sendiri bang, nggak ada yang... Novan Al-Qadri, RBTV melaporkan.